Prabowo Subianto kena bumerang, giliran ada yang bugat, usia maksimal capres 70 tahun. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu, menurut kami tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara, terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR ini. Dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, maka perdoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Itu kalau MK menyetujui revisi batas usia cawapres. Apa kuali sih gemuk versi geridra bisa tenang ini? Kalau mendengar ini mesti dagdik-dug ini. Nah, soalnya selama ini PDIP tidak banyak bicara meneng, elegan gitu loh. Dalam konteks judicial review, klausul batas usia cawapres yang 40 tahun menjadi 35 tahun. Bahkan ada yang usul 21 tahun. Aneh-aneh wah ini. Kontestasi politik semakin lama semakin memanas. Kadang penuh dengan drama yang tensinya panas. Ini terkait dengan gugatan terhadap undang-undang pemilu tentang batas minimal usia capres dan cawapres yang mau diturunkan menjadi minimal 35 tahun. Tapi sekarang ada tandingannya. Kalau ada usia minimal, maka ada gugatan usia maksimal. Sebanyak 98 pengacara mengajukan gugatan undang-undang pemilu ke MK supaya syarat usia capres-cawapres diubah dari tidak terbatas, diubah menjadi maksimal 70 tahun. Sebanyak 98 pengacara bernahung dalam wadah aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM, gugatan tersebut didaftarkan ke MK kemarin. Dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia berat, orang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998. Orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti-demokrasi, serta tindakan pidana berat lainnya, ungkap salah satu dari mereka. Alasan mereka adalah, ada perbandingan misalnya usia maksimal hakim konstitusi, Ketua MA, Wakil Ketua MA, Hakim Agung maksimal 70 tahun, anggota KY maksimal 68 tahun, ketua dan anggota BPK maksimal 67 tahun. Kita semua bisa menebak kemana arahnya dari ketiga capre saat ini, hanya Prabowo yang usianya paling tua sudah 72 tahun. Kalau syarat usia maksimal ini gol, Prabowo entah gimana nasibnya. Benar-benar kacau deh, kalau ada yang bilang ini bermuatan politis, bisa jadi, tapi kita balik lagi, gugatan usia minimal capres dan cawapres, bukankah itu juga bermuatan politis? Disitu ada kubu gerindra yang ikut menggugat, bukankah itu ada tujuan politisi karena Isu Gibran mau dipasangkan dengan Prabowo? Jadi, ini adalah bagian dari drama politik, siapa yang menabur angin dia yang menuai badai, kalau ada yang menggugat usia minimal, maka jangan heran bakal ada yang menggugat usia maksimal. Kubu Prabowo jadi pusing sendiri kan? Tapi banyak juga loh yang mendukung usia maksimal capres 70 tahun dengan alasan pemimpin jangan terlalu tua. Bahkan ada yang sarankan aturan larangannya pres bagi yang sudah pernah tiga kali ikut pemilu tapi kalah. Tapi kita nikmati saja drama ini sambil makan popcorn, saya masih belum tahu mau dibawa ke mana arahnya. Prabowo Subianto, yang sebelumnya terkenal karena menggugat hasil pilpres, kini mendapati dirinya terkena bumerang hukum terkait usia maksimal calon presiden. Seiring dengan pertarungan politik yang semakin sengit, giliran seorang individu yang mengajukan gugatan terhadap batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden yang telah ditetapkan pada 70 tahun. Gugatan ini menciptakan debat yang hangat di kalangan ahli hukum, pengamat politik, serta masyarakat umum. Para pendukung gugatan berpendapat bahwa batasan usia maksimal tersebut seharusnya direvisi. Mengingat perkembangan zaman dan kebijakan yang semakin berubah, mereka berpendapat bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor penentu kecekapan seorang dalam memimpin negara. Di sisi lain, para penentang gugatan ini mengklaim bahwa batasan usia maksimal telah dirumuskan secara bijaksana untuk menjaga stabilitas dan pengalaman dalam kepemimpinan. Mereka menyebutkan contoh negara-negara lain yang memiliki batasan usia serupa dengan argumen bahwa usia lanjut mungkin mempengaruhi kesehatan dan daya tahan fisik seorang calon presiden. Dalam perdebatan ini, banyak pihak yang mengacu pada pandangan internasional dan pengalaman dari berbagai negara. Beberapa negara memiliki batasan usia yang lebih rendah, sementara yang lainnya tidak memiliki batasan sama sekali. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa dinamika politik dan sosial suatu negara juga berperan dalam menentukan apakah seorang calon presiden dapat memimpin dengan efektif dalam usia tertentu. Penting untuk dicatat bahwa gugatan ini tidak hanya berkaitan dengan Prabowo Subianto, tetapi juga membuka pintu bagi pertimbangan lebih lanjut terkait batasan usia maksimal dalam konstitusi. Bisa jadi ini merupakan awal dari perubahan-perubahan dalam aturan-aturan yang mengatur kepemimpinan dan pemerintah di Indonesia. Dalam menghadapi tuntutan ini, lembaga-lembaga hukum dan badan-badan terkait perlu melakukan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dan politik dari pengajuan gugatan tersebut. Keputusan yang diambil nantinya akan mempengaruhi arah politik dan konstitusi negara dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, publik sangat antusias untuk melihat bagaimana proses hukum ini berjalan dan apa dampaknya terhadap dinamika politik di tanah air. Dalam kesimpulan, gugatan terhadap batasan usia maksimal calon presiden membuka diskusi yang luas tentang kriteria kepemimpinan dan persyaratan untuk menjadi pemimpin negara. Dengan berbagai pendapat yang berbeda, masyarakat menantikan hasil dari proses hukum ini dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi perjalanan politik Indonesia ke depan. Namun, perjalanan hukum ini bukanlah yang pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia. Sebelumnya, pernah terjadi gugatan dan perdebatan seputar masalah-masalah konstitusional yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Seperti penggunaan hak suara bagi warga negara ganda, syarat pencalonan, dan lain sebagainya. Sebagai negara demokrasi yang menganut prinsip hukum, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara hak-hak individu dengan kepentingan umum. Batasan usia maksimal calon presiden adalah salah satu contoh di mana aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat. Kebijakan semacam ini tidak hanya mempengaruhi hak-hak individu untuk mencalonkan diri, tetapi juga melibatkan masalah keberlanjutan, pengalaman, dan kualitas kepemimpinan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar akan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses politik. Gugatan seperti ini menjadi cerminan dari upaya untuk memperbaiki sistem politik dan hukum guna mencapai tantangan yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul, apakah batasan usia benar-benar relevan dalam menilai kapasitas seorang calon presiden, apakah terdapat alternatif lain yang lebih adil dan sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!